Kontraktor pertahanan dari Amerika Serikat dan Taiwan dikabarkan akan melanjutkan percakapan tetap muka pada bulan depan untuk membahas kemungkinan memproduksi senjata bersama. Langkah tersebut kemungkinan akan memicu protes dari China. Forum Industri Pertahanan Taiwan AS rencananya akan bertemu di Taipei pada 3 Mei mendatang. Mereka akan fokus membahas soal produksi bersama, mengintegrasikan kemampuan industri Taiwan, dan berbagai isu kerjasama pertahanan. Selain itu, dalam pertemuan itu mereka juga akan membahas soal pengiriman senjata pasca pembelian, serta penelitian dan pengembangan senjata masa depan. Hal itu disampaikan oleh Presiden Dewan Bisnis Taiwan AS atau USTBC, Rupert Hammond Chambers, dalam sebuah wawancara pada Senin 17 April 2023. Dalam hal ini, USTBC memperkirakan sekitar 25 kontraktor pertahanan AS akan mengirim wakilnya ke Taiwan. Hammond Chambers juga mengatakan Taiwan tertarik pada produksi drone udara, darat, dan bawah laut, serta amunisi. Sehingga beberapa kontraktor pertahanan AS yang memiliki spesialisasi dalam teknologi drone, dijadwalkan akan ikut serta dalam kunjungan ke Taiwan mendatang. Sebelumnya, pertemuan antara AS dan Taiwan ini merupakan acara yang digelar secara reguler. Namun, acara tersebut sempat terhenti karena wabah COVID-19 pada awal 2020 dan di saat krisis Ukraina berlangsung. Atas hal itu, muncul peningkatan ketegangan di selat Taiwan. Terima kasih telah menonton!